Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengajak generasi muda untuk menauladani sikap dan prinsip ulama karismatik Banten, Abuya Muhtadi Dimyadhi. Hal itu dikatakan Ganjar kepada tim pemenangan daerah, caleg, dan relawan yang ada di Banten, di Istana Nelayan, Serpong, Kota Tangerang, Banten, Kamis, 14 Desember 2023. Ganjar bercerita bagaimana Abuya teguh pada pendiriannya ketika digoda untuk tidak mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Tapi saya lihat banyak sekali tokoh lama yang ada di sini, orang-orang yang kira-kira pada saat masa lampau ikut berjuang, orang-orang yang kira-kira ketika 27 Juli merasakan. Terima kasih. Sampai pada akhirnya beliau tetap bertahan pada sebuah prinsip, mendukung Ganjar Mahfud, itu dasyat. Bapak Ibu, kalau ulama yang besar, yang sudah sepuh, bisa bersikap seperti itu, tidak bergeser kiri, kanan, tidak pernah tergoda dengan materi dan uang, maka kita yang muda tidak boleh kemudian bergeser. Ikuti sebuah konsistensi itu. Biar jual kebesar Bontek Bio yang juga hadir dengan tengah-tengah kita, apa yang telah kita kerjakan hari ini terbukti, Mas Bet. Ini baru tidak dibatasi barangkali kemarin kita sudah menyiapkan tempat untuk menangkung 4.000 orang. Dan laporannya sebagai Ketua TPD Banteng, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Haji Rahman Karno. Salam demokrasi, salam tinggal cari, salam demokrasi, jangan keterang, jangan takut, ada mafud, gajah mafud, menang, menang, menang. TPC Kabupaten Tanggerang, selanjutnya TPC Kota Serang, Bapak Bambang Jamangko. Bersamaan dengan ini kami umat Nasrani Setanggerang Raya menyatakan sikap mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor 23. Bapak Haji Ganjar Ranao, S.H.N.I.P. Tahan Pak, tahan. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!